Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tiktok affiliate. Jadi sekarang itu ternyata kita tidak diperbolehkan untuk mempromosikan produk shopee affiliate dengan cara menuliskan. Misalnya pembelian di shopee, klik link sekian. Sekarang tidak boleh pakai kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kita masih bisa mempromosikan produk shopee affiliate hanya dengan cara menuliskan linknya doang. Nah seperti apa sih pelanggarannya? Jadi aku pernah di video yang pernah aku share mengenai promosi produk affiliate. Dan aku belum tahu juga ya bahwa sekarang tuh di tiktok gak bisa mengarahkan ke platform lain selain tiktok gitu. Jadi kayak aku tuh kayak semacam mengarahkan orang ke platform lain yaitu shopee gitu. Aku bakalan spill untuk pelanggarannya seperti apa. Dan kemudian tiktok tuh kayak ngasih pelanggaran kayak ke aku tuh gara-gara aku nulis seperti itu gitu. Di video promosi shopee affiliate aku. Nah buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa dan simak video berikut ini. Jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua gitu. Nah oke langsung aja masuk ke tiktok. Buat teman-teman pemula kalian wajib banget tahu info ini. Karena sekarang tuh tiktok kayak ada peraturan-peraturannya gitu loh. Kita tuh misalkan gak boleh mempromosikan produk selain dari tiktoknya sendiri gitu. Kayak kita tuh gak boleh membawa orang mengarah ke produk yang lain gitu. Maksudnya kayak mengarah ke platform lain. Contohnya kayak kebanyakan kan shopee ya kan. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu pelanggarannya seperti apa masuk aja ke profil. Nah kemudian disini tuh ada produk-produk. Ini adalah produk-produk yang aku promosiin. Nah aku tuh mempromosikan produk-produk peralatan rumah tangga. Tapi ada beberapa produk nih ya. Yang aku apa namanya. Yang aku tulisin tuh kayak gini nih. Pembelian shopee link bio nomor 85. Dan ini tuh udah kena pelanggaran ya. Untuk video ini udah kena pelanggaran dari tiktok. Cuman belum dihapus. Tapi next itu bakalan dihapus sama tiktoknya gitu. Terus ada lagi nih. Aku juga punya ini. Nah ini tuh produk. Apa aku promosiin shopee affiliate nih. Pembelian klik link 84. Tapi aku tuh gak mengarahkan orang. Bilang misalnya kalimatnya pembelian di shopee link sekian. Ini gak. Jadi masih diperbolehkan ya. Untuk penulisan seperti ini. Dan video yang ini tidak terkena pelanggaran sama sekali. Padahal disini aku ada link bio-nya nomor 84 gitu ya. Kayak ngasih tau atau ngasih info ke temen-temen semua gitu. Atau ke user-user yang biasa pakai peralatan rumah tangga. Jadi bedanya seperti ini ya. Kalian tuh gak boleh kalau misalkan mau mempromosikan produk shopee affiliate. Kalian tuh gak boleh kayak nulis caption. Atau misalkan kayak nulis di videonya kayak harus ada shopee-nya gitu. Jadi tuh gak boleh nulis shopee gitu loh. Kalau misalkan kalian nulis yang kayak gitu. Itu bakalan langsung kena pelanggaran. Dan nanti tuh otomatis bakalan dihapus oleh si tiktok gitu. Tapi ada video aku yang udah dihapus dari tiktok. Dan udah gak bisa dibuka gitu. Tapi yang ini masih belum. Tapi next bakalan dihapus ya. Untuk video yang ada tulisan shopee-nya ini. Dan aku infoin ke kalian juga. Kalian kalau mau mempromosikan produk shopee. Itu kalian tulis aja kayak gini nih. Pembelian misalkan klik link sekian. Jadi langsung aja to the point link-nya nomor berapa. Tapi jangan pake embel-embel shopee kayak gitu. Karena sekarang pelaturan tiktok tuh kayak bener-bener ketat banget ya gak sih. Kayak orang baru misalkan mempromosikan produk shopee. Terus dia lupa nulis shopee di caption. Atau misalkan nulis shopee di videonya. Itu bakalan langsung masuk pelanggaran gitu. Jadi hati-hati. Karena sekarang tuh kayak tiktok tuh bener-bener agak sensitif banget. Kalau misalkan kalian upload produk-produk selain dari platform tiktoknya sendiri. Kayak gitu. Nah kalau kalian pengen tau contoh yang tiktok kasih aku pelanggaran itu seperti apa. Kita masuk ke profil. Terus disini masuk ke etalase. Kemudian masuk ke tiktok shop. Nah di scroll aja paling bawah. Kalian kalau misalkan mau lihat juga nih pelanggaran kalian misalkan udah berapa gitu. Kalian bisa masuk ke reputasi akun. Jadi reputasi akun tuh kayak akun kalian tuh reputasinya kayak gimana gitu. Nah disini aku udah kena pelanggaran dua. Jadi aku tuh yang pertama yang ini tuh pelanggaran videonya ada dua. Dan itu tuh masih sama-sama video yang mengarahkan ke platform shopee gitu. Nah pelanggaran video yang ini, ini udah dihapus oleh tiktok. Jadi pelanggaran videonya itu terdeteksi tanggal 13 Juli jam 10. Nah alasannya kenapa punya video aku tuh di, apa namanya, dikasih pelanggaran. Itu karena video anda mengandung arahan ke platform lain di luar tiktok. Memang aku nulis kayak ngarahin orang tuh beli ke shopee dengan link bio sekian. Tapi memang dulu tuh masih diperbolehkan kayak gitu. Makanya aku masih bisa mempromosikan produk-produk ke shopee dengan tulisan kayak gitu. Tapi ternyata sekarang peraturan tiktok lebih ketat lagi. Kalian gak boleh ya kalau misalkan nulisin tentang shopee-shopee. Pokoknya platform selain tiktok itu tidak boleh. Hasilnya satu poin pelanggaran diberikan. Semua produk telah dihapus dari video ini. Nah jadi produk aku memang udah dihapus oleh si tiktok gitu. Terus sarannya hindari menunjukkan informasi akun atau situs eksternal di dalam video anda. Tiktok shop tidak dapat menjamin keselamatan dan keamanan aktivitas yang dilakukan di luar platform. Jadi tuh kita gak boleh gitu ya. Pokoknya harus menghindari kayak mempromosikan produk-produk selain tiktok gitu lah intinya. Nah terus aku tuh ada lagi satu lagi. Nah ini juga sama pelanggaran videonya tuh yang tadi aku liatin. Cuman kan belum dihapus ya sama tiktoknya. Terdeteksinya itu tanggal 22 gitu kan. Terus disini alasannya sama. Video anda mengandung arahan ke platform lain di luar tiktok yaitu shopee. Karena aku memang nulisin shopee link sekian gitu. Sama hasilnya satu poin pelanggaran. Semua produk telah dihapus. Tapi mungkin belum sih sebenarnya belum dihapus ya. Terus ini adalah videonya nih contoh videonya. Jadi aku tuh mengarahkan orang-orang untuk pembeliannya itu di shopee link yoy nomor 85. Jadi aku infoin lagi ya ke kalian semua. Kalian gak boleh sekarang tuh kayak nulis misalnya shopee di link sekian gak boleh. Jadi kalau mau nulis itu polos aja langsung aja klik link sekian. Klik link sekian seperti itu. Kayak gitu ini sarannya ya sama sih seperti yang tadi. Karena memang pelanggaran aku sama yaitu mengarahkan orang untuk beli produk di platform yang lain kayak gitu. Dan sempat ada yang komen juga. Jadi kemarin tuh ada yang komen di youtube aku. Dia tuh ngikutin cara aku. Jadi kayak misalkan untuk pembelian di shopee klik link dan dia sudah di blokir. Karena memang aku juga baru tau info dari tiktok itu baru cek gitu ya. Baru cek pelanggaran dari tiktok itu akhir-akhir ini. Karena memang ada yang komen di youtube aku. Dan sebenarnya ini tuh gak ada kayak gak ada notif gitu loh ke akunya. Jadi aku juga gak tau ya kalau misalkan ternyata udah ada kayak pelaturan gitu loh. Pelaturan pelanggaran gitu dari si tiktok. Kayak gitu ya kalau misalkan kalian untuk yang mempromosikan shopee itu kalian tidak boleh nulisin shopee di tiktok gitu. Kalau mau kalian bisa nulisnya yang seperti ini. Jadi misal ini tuh kayak produk gitu ya kan. Nah produknya itu kalian kalau mau misalnya tulis di komentar. Misalnya link nomor 1 link sekian, link sekian, link sekian. Jadi kalau kayak gini masih diperbolehkan kalian bisa mempromosikan link shopee affiliate seperti ini. Jadi kita cuma infoin aja linknya sekian, sekian, sekian gitu. Oke teman-teman itu dia video dari aku mengenai tiktok affiliate. Semoga video yang aku share bisa membantu kalian semua. Dan bisa memberikan info ter up to date dan juga info terbaik buat kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.